eh kita mulai semula Alhamdulillah salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah salat wa sallam untuk nabi kita muhammad salallahu alaihi wassalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh serta siapapun yang setelah di jam 2 hari kemudian alhamdulillah kita bisa bersuhu kembali Ustazah Tuti bisa mulai tahiyatnya silahkan ya Ustaz surat apa ya Ustaz dari awal Ustaz kakir dulu bahwaAd truck ya Ustaz tuff-tuff star Hai at ya tulagenelling ATTAHYYATUL Artahiyatul Mubarakatuh Olawatul Olyibantulillah Artahiyatul Mubarakatuh Artahiyatul Mubarakatuh Sebelum sudah pernah Sudah takut belum? Sudah start Oh sudah pernah Sudah lah Artahiyatul Mubarakatuh das infatu at- votre markhi patu at ad- mi atau Satria tur belum belum tak 800 cetanya ya Hai ya bernyata panjang at-tahiyatul mumpah ianya belum bertambah Coba kita lihat saya share screen bacaan at-tahiyat ya biar ada yang dibaca ya sebentar hanya biasanya seringnya memang disini apa namanya bacaan at-tahiyat ad-tahiyatul 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 ah itu dia saya share screen kelihatan setelah kelihatan set ya coba at-tahiyatul tadinya belum kita setid at-tahi 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 at-tuh mubarakatussolawatut tiyibatulillah ya bagus as-salamu alaika alaika ya as-salamu alaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh bagus as-salamu alaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh terlalu panjang terlalu panjang la ilaha illallah matnya empat harokat ashadu allah la ilaha illallah ashadu allah ayo ini disini nih la ilaha illallah ingat ketemu alif, ketemu alif maka minima empat harokat oh iya betul ashadu allah la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ya bagus allahumma salli ala muhammadin wa ala eh wa ala betul lah betul panjang wa ala alimuhammadin kama salli ta'ala ibrahim panjang panjang lagi oh iya betul kama salli ta'ala ibrahim wa ala ibrahim eh alinya mana alinya oh iya alih wa ala alih oh iya betul lewatin panjang wa ala alih wa ala ibrahim ulangnya dari kama salli ta'ala oh iya mak boleh allahumma soli dari kama salli ta'ala ibrahim wa ala alih ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala gunanya kurang ala muhammadin wa ala kemajangan dua harokat saja oh iya betul ustaz wa barik ala muhammadin wa ala alih muhammadin terus kama barok ta'ala ibrahim ayo kurang panjang usada oh iya betul ustaz kama barok ta'ala ibrahim wa ala alih ibrahim fil alamin benar ustaz ustaz kalau nyampe di kama barok ta'ala ibrahim wa ala alih ibrahim fil alamin itu yang diajarkan guru kita komanya bukan di ibrahim tapi di fil alamin oh baik ustaz dari kama ustaz atau wala dari kama 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 barok ta'ala ibrahim ibrahim A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-rahmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ulangi secara iyaka Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ka dengan ta itu sama Jadi ka, ta Sama-sama sidah Sama-sama hames Ka dengan ta Nggak boleh Ka, ta, ta Itu kurang hames Ta-nya Ta Ka, ta Coba orang Iyaka Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ulang-ulang tadi Uangnya udah bagus Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Malah ka-nya kayak lemes Ta K ditekan bagus Ditekan Kemudian hames Ta juga sama Ditekan Kemudian hames Ditekan dulu Ta Dikeluarkannya hames Ta Ka Sama dengan ka Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ka yang keduanya Lemes Ketemu Simennya gini susah Nasta'in Karena Karena terpengaruh Emang boleh nggak usah ta Urut satu mempengaruhi urut yang lain Boleh nggak? Sebenarnya nggak boleh ya Ada yang boleh ada yang tidak Tapi dalam hal ini tidak boleh Bukan hanya berlaku sama huruf pro ya Nggak ya Nanti hukumnya panjang Kenapa muncul hukum tajwet Karena ada dua huruf yang Mempengaruhi Nun ketemu tak Ya Nun mati ketemu tak Bisa Kebanyakan namanya Iblom shogir Ada satu huruf mati Ada satu huruf hidup Tapi kalau berharukan semua Untuk elet house Tidak boleh saling mempengaruhi Kecuali roh dan alif Gitu Bisa Iyakana Budu Iyakana Sta'in Pertama Iyakana Budu Waiyaka Itu udah bagus tuh Tapi ketika Waiyakana Na Kanasta Itu biasa saja Nggak usah Nggak usah Lemes K Gitu K K Begitu K Itu bagus tuh K Iyakana Iyakana Budu Waiyakana Sta'in Yaudah Nggak apa-apa Tapi sudah lebih baik Daripada sebelum-sebelumnya Tinggal disempurakan Usata grogi aja Ini sebenarnya Lanjut Iyih Iyih Dina Sirotol Mustaqim Usahkan Ro Ro Tidak Mani Masa Roro Bukan Roro Roro Dia tetap Hukumnya Fathah Roro Tebal Dia Fathah Ya Dan Fathahnya Orang Arab Itu Membuka Mulut Roro Jadi Lidah Belakangnya Yang naik Ya Bukan Mulut Yang Manyun Roro Ih Dinas Sirotol 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 Tidak Manyun Tidak Sirotol 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 Si Si Tipis Apa Bukan Tipis Si Kasro Sirotol Sirotol Jokok Lalu Ihdinas Sirotol Ihdinas Sirotol Mustaqim Ya InsyaAllah Kalau Dilancarkan Bagus Oke Lanjut Sirotol Lazina An Amta Alayhim Ghairil Mawdubi Alayhim Walau Dallin Terpengaruh Terpengaruh Dengan Ghainya Maw 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 Biasa Maw Baru Ghainya Yang Tebal Dari Ghairil Yang Mana Istri Oh Ini Ghairil Maghbubi Ghairil Maghbubi Alayhim Walau Bolling Oke Bagus Tinggal Wah Walau 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 Dialirkan Ketika Dot Dotnya Sukun Ketika Dot Sukun Suaranya Mengalir Walau 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 Coba Ulang Dari Ghairil Sata Ghairil Maghbubi Alayhim Walau Dallin 6 Harokat Sebagian Orang Arab Membaca Walau Boleh Gak Boleh Gak Boleh Boleh Orang Arab Tapi Bukan Riwayat Dari Rasul Rasul Sah 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 Orang Arab Bahasa Mereka Semua Alif Kalau Ditulis Zaman Dulu Rumah Hamzah Oh Ya Walau Boleh Tapi Bukan Bahasa Fasih Yang Diakui Quran Ini Tambahan Pengetahuan Aja Informasi Baik Lanjut Surat Kita Surat Apa Sekarang Ustaz Nuri Mas Ingat Enggak Ingat Ustaz Apa Terakhir Datang Itu Kemarin Terakhir Kenalan Bia Muka Ustaz Coba Cek Cek Kemain Yunus 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 54 Sekitar Sekarang Tujuh Satu Tujuh Satu Tujuh Satu Sudah 97 Saya datang Minggu Sebelumnya Minggu Lalu Saya Nggak Datang Berarti Sudah 98 98 98 98 98 Atau Tau Saga Atau Nah Pertanyaan Bagus Kira-kira Bagusnya Tau Atau Langsung Baca Bismillah Ya Tadi Ustaz Sudah Al-Fatihah Tautnya Sudah Kalau Lanjut Berarti Cukup Membaca Basmalah Itu Sunamu Akadah Tapi Lihat Konteksnya Boleh Basmalah Boleh Tanpa Basmalah Berarti Kalau Tidak Harus Tau Artinya Iya Aman Sini Bismillah Boleh Tanpa Basmal Juga Boleh Malah Jelas Tak Bismillah Irrohman Irrohim Falawla Kanat Kuryatun Amanat Fana Fa'aha Iman Iman Illa Qawma Yunus Boleh Ustaz Boleh Dari Ila Boleh Ila Qawma Masih Kepanjangan Oh Masih Dua Harokat Dua Harokat Gini Kalau Kata Kaya Fata Gerakan Menggenggah Membuka Dengan Wajar Jadi Ila Qaw Langsung Oh Ila Qaw Ila Qawma Yunus Lama Amanu Kashafna Anhum Azaab Kari Lama 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 Amanu Kashafna Anhum Azaab Al-Khizyi Fil Hayati Dunya Wa Matta' Nahum Wa Matta' Nahum Al-Ustaz Wa Matta' Nahum Ilah In Wa Matta' Nahum Ilah In Coba Azaab Al-Khizyi Disitu Sada Membaca Dengan Ya Y Padahal Gada Titiknya Sada Memang Bal-Khizyi Fil Hayati Dunya Itu Sada Azaab Al-Khizi Oh Ya Sada Ada Titiknya Sada Kersinya Ya Nggak Ada Kok Dibaca Ya Karena Ada Barisnya Kan Kalau Ya Ada Titiknya Sada Ini Untuk Ini Kalau Mau Berhenti Dia Jadi Mantap Bia Set Enggak Lah Gimana Mantap Bia Hizi Aja Set Ya Kalau Berhenti Sada Bal-Khiz Itu Hizi Gitu Bukan Hizi 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 Ada I Tapi Pendek Tadi Sukun Kan Ketika Di Wakob Ada Bal-Khiz Jadi Hakkoknya Ditekan Tapi Tanyaannya Adalah Kenapa Ustazah Membaca Ya Padahal Nggak ada Titiknya Kalau Saya Ini Karena Anda Resisten Tapi Kalau Coba Ustazah 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 Timur Tengah Timur Tengah Ya Begitulah Timur Tengah Ustazah Timur Tengah Hal seperti ini Tidak diberikan Titik 2 Jadi Kalau Tanya Kenapa Ini Ciri khas Ustazah Timur Tengah Oh Kalau Dia Baris Bawa Castro Dia Nggak Paket Paket Titik Atau Memang Selalu Nggak Paket Titik Ya Ya Yang Sudah Kelihatan Ya Terus Dikasih Castro Ini Sudah Dimaklumi Pasti Ya Jadi Nggak Perlu Titik Padahal Mirip-mirip Alif Maksuro Iya Apalagi Zaman Dulu Zalah Nggak Ada Harokat Zaman Dulu Makanya Quran Itu Riwayat Dan Tanda Baca Nanti Bisa Berbeda Antara Indonesia Dan Timur Tengah Tapi Sama-sama Rosam Ismani Terus Ustazah Kenapa Ustazah Baca Fil Hayat Dunia Bukan Fil Hayawat Hayat Dunia Karena Wow Ini Menunjukkan Matobi Iya Wow Kok Matobi Wow Itu Biasanya Sebelumnya Baru Matobi Saya pernah Belajar Tapi Saya lupa Saya tidur Saya Sama-sama Menunjukkan Iya Silahkan Nuri Tolong Dibantu Kenapa Wow Di sini Matobi Sebelumnya Padalkan Alifat Mana Sih Fil Hayat Dunia Fil Hayat Dunia Ayat 98 Kalau Disini Mas Musabnya Saya Indonesia Jadi Wawunya Itu Tipis Oh Musab Punya Musab Yang Kalau Gak Dipaca Dia Dicipisin Gambarnya Iya Itu Kode Khusus Terus Tadi Memang Ada Titiknya Disini Beda Indonesia Lebih Mudah Indonesia Wawunya Gak Dianggap Apa Alasannya Alasannya Apa Masa Masa Jadinya Nanti Pahalanya Tetap Adanya Tidak Wawunya Tidak Panjang Kan Oh Iya Nah Iya Wow Kok Dibacanya Alif Kalau Alif Itu Kan Ada Alif Maksuro Alif Ini Wow Apa Ya Alif Muter Muter Kalau Alif Tulisannya Ya Sering Kita Lihat Ini Baru Alif Tulisannya Wow Kenapa Tidak Tidak Kaling Friend Lagi Udah Nggak Ada Friend Udah Nggak Ada Lagi Ustaz Karena Dia Hamzah Mana Ada Hamzah Sebenarnya Dia Hamzah itu Ustadz. Mana ada Hamzah? Oh iya betul ya Hayah. Kalau di sini karena dia Waumat Diyah bukan ya. Waumat Diyah. Iya Waumat tapi dia kan sebelumnya harusnya domah kalau Waumat ini Alim Mati. Oh iya Ustadz. Wau tambahan Ustadz. Wau tambahan. Ini dibaca Ustadz Ustadz bukan nggak dibaca. Hayah kan dibacanya panjang Ustadz. Hayah bukan dibaca Wau. Iya berarti Wau nya dibaca Alif. Saya coba share screen ya. Saya coba share screen. Nah apa tadi Ustadz? Belum kelihatan Ustadz. Alhayat. Alhayat. Apa makna Ustadz? Ya sudah saya terangkan. Jadi inilah yang dimaksud dengan Rosem Usmani. Ya. Jadi dalam Rosem Usmani itu ada namanya Ibdal. Ibdal apa? Ibdal Wau. Ibdal menjadi Alif. Atau Alif ditulis sebagai Wau. Dan itu sah dalam ilmu Rosem Usmani. Oh berarti ini Ibdal Alif ditulis Wau ya Ustadz. Ya. Ada juga nanti sholah juga sama. Kemudian zakah juga sama. Kalau nanti kita belajar apa faedah ilmu Rosem Usmani seperti ini? Jawabannya karena ada sesuatu yang sangat besar di dalam hal tersebut. Misalnya hayah di kehidupan itu ada sesuatu yang sangat besar harus ditunggukan. Begitu juga dengan sholah. Begitu juga dengan zakah. Nah itu panjang kalau mau cakap baik-baiknya. Jadi ini namanya peristiwa apa Ustadz? Ibdal. Ibdal. Beritanya kenapa? Karena ini Ibdal. Yaitu mengganti tulisan Wau dibaca Alif. Atau harusnya Alif ditulis Wau. Oke lanjut Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. 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 Walau shaa'a. Walau shaa'a. Ustadz. Walau shaa'a. Rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa'at. Afa'at. Jami'a. Ain'nya dibaca dua rokat. Namanya mat apa Ustadz? Mat Iwad ya Ustadz? Mat Iwad. Kenapa disebut Mat Iwad? Karena tanwin setelahnya ada huruf mat. Tanwin setelahnya ada huruf mat. Tanwin. Iwad ini artinya apa ya Ustadz? Iwad itu artinya pengganti sama dengan Iwad. Pengganti. Iwad ini untuk huruf Ustadz. Kalau Iwad itu hanya untuk khusus mat Iwad dalam hal ini. Dalam bahasa tejut ya. Jadi kalau ditanya. Kalau ditanya kenapa disebut Mat Iwad? Karena ada Alif yang menggantikan Fathah Tanwin ketika wampok. Ada Alif yang menggantikan Fathah Tanwin. Baik Ustadz. Ingat-ingat ya. Mat Iwad itu adalah tulisan Alif yang menggantikan Fathah Tanwin ketika wampok. Jadi dia eksis ketika wampok saja. Ketika wasol dia hilang. Tidak dihulungusi. Tapi enggak bisa dibilang Mat Ibdal. Mat Bada. Beda yang saya. Istilahnya beda. Kita lantung kecil. Baik. Silahkan sudah. Afa'an tatukrihun nasa hatta yakun. Wih panjang sekali. Dua haruka saja Ustadz. Hatta yakun. Afa'an tatukrihun nasa hatta yakun. Ya-ya. Pernyata. Kok panjang. Yes Ustadz. Afa'an tatukrihun nasa hatta yakun. Numu'minin. Ya tanya bagus dalam hal ini ya. Tertikal Fatihah tadi tanya relax aja seperti itu. Tata. Diteten hames. Oke bagus lanjut. Tata. 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 Zal-nya ketika sukun. Mereka dia mengalir suara. Walaupun nafasnya enggak ya. Seperti Ustadz tadi baca. Maudu. Maudu. Sama dengan walaul. Maka ini juga sama. Illa bi'il. Dihadirkan suaranya. Illa bi'ilnillah. Coba ulang. Dari illa aja Ustadz. Illa bi'ilnillah. Ya bagus. Bi'ilnillah dapat. Tapi haknya jadi lemah. Dia mengalirnya agak banyak. Illa bi'ilnillah. Jangan hak. La bi'ilnillah. Ini memang sering diremehkan ya. Makanya. Berhati-hatilah. Kalau Ustadz waqof di hak. Karena seringkali diremehkan. Illa bi'ilnillah. Ya juga Ustadz. Salah juga. Ustadz Nuri. Ini hak atau hak? Dengernya kira-kira. Coba komentar Ustadz Nuri. Kedengarannya hak. Kedengarannya hak atau hak. Coba lagi Umi Tuti. Coba ulang. Saya berhati-hati. Illa bi'ilnillah. Ah. Mendingan. Lanjut. Wa yaja'alur ijasa'alalladzina la ya'akilun. Duh Ustadz? Anjut. Bagus. Oh. Anjut. Satu ayat lagi. Satu ayat lagi. Baik Ustadz. Kulim. Kulim. Kulim zuru mazakit samawati wal'arv. Hah? Seperti ini tuh. Walau. Sama. Fi'na wal'arv. Wal'arv. Terakhirnya itu harus dapat. Wal'arv. 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 Dot-nya kurang mengalir Ustadz. Dot. 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 Wal'arv. 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 Dot-nya sedikit lagi. Ditarik lagi. Wal'arv. Wal'arv. Salah ya. Wal'arv. Dot-nya Ustadz kurang serius. Dot-nya wal'arv. Seperti wal'arv tapi di ujung. Ya'kan? Fi'l'arv. Fi'l'arv. Wal'arv. Dot-nya kurang mengalir Sobhah. Bukan diteken. Dialirkan. Wal'arv. Diteken tapi mengalir. Wal'arv. Wal'arv. Ustadz. Ustadz. Kalau bacanya wal'arv. Dot-nya itu jadinya sidah. Padahal dia rohawah. Rokawah. Rokawah itu apa? Mengalir. Dia dialirkan. Karena dia enggak diteken secara total. Ditekennya kan isi tolah ya kan. Kemudian jahar. Tapi ketika rohawah dia dialirkan. Dilembutkan lekennya. Wal'arv. 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 Ulang instan. Coba usadz kalau bacak. Wal'au. 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 Biasanya gini. Kalau kita lagi dibenerin itu. Pikiran itu kayak kemana. Wal'au. Panik. Sehingga ketika maksudnya itu yang mana. Tiba-tiba hilang fokus. Gitu-gitu. Wal'au. Wal'au. Usadz kan seolah-olah langsung berhenti kantotnya. Wal'at. Gitu kan. Wal'au. Enggak. Ini dialirkan. Wal'au. 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 Ya udah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Lanjut. Kita lanjut dulu. Saya berjirah gini. Ustaz. Wamatuh. 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 Ya. Usadz kan ketika tadi. Il. Dengan al. Wamatuh. Itu kan sama. Sama-sama rokhawah. Iya. Cepat keluarnya. Wamatuh. Ya. Coba ulang. Wamatuh. Nil. Ayat. Wannuzuru. An. Qawm. Laya. Minun. Ya. Baru. Coba sekali lagi. Wal'ar. Coba sekali lagi. Wal'ar. Coba. Wal'ar. Wal'ar. Ustaz. Dotnya sudah menempati. Tinggal di alirkan. Jangan di rem. Wal'ar. Remnya jangan patem. Ingat. Rem bukan untuk menghentikan. Tapi mengurangi kecepatan. Ini pelajaran saya nyetir mobil dulu ya. Wal'ar. Bagus. Terakhir ini lebih. Lebih bagus. Baru'ar. 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 Setelah ini. Nuri silahkan. Tautnya dikoreksi juga ya Ustaz. Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Fahal yang taziruna ilmu Pokoknya kurang tebal Setelah kelop yang tadi Jadi jadinya zal Ini yang tau Tau Ya Fahal yang taziruna Kurang gunanya kurang Yang tau Fahal yang Taziruna Illa mitzla aiyya Millazina khalaw min qablihim Ustazah mimnya juga Jangan dihentikan langsung him Tapi dia ngalir Him setengah ngalir ya Dia bainnya Jangan him Kalau langsung seperti itu him Itu kasusnya menjadi sidrah Mio qablihim Diulang lagi Ustaz Dari al-lazina boleh Al-lazina khalaw min qablihim Ya Qul fantaziru Inni ma'akum minal muntazirin Ya Boknya bagus Terus Summanu najji rusulana Wal-lazina amanu Qazalik 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 Kalau disini udah ada jimnya Ustaz Harus diulang ya Qazalik Itu musaf Indonesia ya Iya Ustaz Qazalik Ka'alik Qazalik Al-lazina Nungjil Mu'minin Waqofnya untuk Indonesia di ka'alik Ustaz di kazalik itu kan kalau yang wala zina amanu itu dan orang-orang yang beriman jadi kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dari orang-orang yang beriman itu kalau mushab Timur Tengah tadi ya Ustadz ya mushab Indonesia kazalik demikian itu baru disambung wajib atas kami untuk menyelamatkan orang-orang beriman nah kalau Indonesia komanya di mana terjemahnya itu di demikian itu koma dan itu terus koma baru Hakon Alayna wajib atas kami menyelamatkan orang-orang beriman itu beda rasa ya kalau kazaliknya ditarik ke Hakon Alayna itu Timur Tengah tapi kazaliknya sumanunaji itu Indonesia ya enggak enggak ada beda arti kan ya Ustadz ya beda rasa berbahasa sudah iya iya nah kalau saya tadi menganjurkan supaya dapat dua-duanya kazalik usaha wakoh ulang lagi kazalik ke Hakon itu dapat dua-duanya iya Ustadz baik lagi serah full kuliah ayyuhannasu in kuntum fi shakkim min dini falah abudul lezina ta'budun boleh dari alazi ya Ustadz terifalah mafala falah abudul lezina ta'budun min duni Allahi walakin a'budul lezina ta'budun min duni Allahi walakin a'budul lezina ta'wafakum wa'umirtu an akuna minal mu'minin wa'an aqim wajahka riddini hanifah wajahnya berapa harapkan Ustadz sudah dua harapkan matiwat Ustadz kurang panjang setelah kalau membatakan hai hai Nifah Nifah nih dengan fa sama-sama dua harapkan coba olah wa'an al'him wajahka liddini hani failing ya bagus namanya matapa Sada matiwat Ustadz kenapa disebut matiwat Karena ada Alif yang mengantikan fathah, akta-in ketika wakof Iya bagus, Ustaz kok bisa persis begitu jawabannya ya, apa ditulis? Masih ingat Ustaz tadi, baru soalnya baru Ustaz Iya dari Ustaz Tuti tadi ya, Ustaz Tuti kira-kira masih ingat nggak? Coba satu titik Ustaz Tuti sudah, baik lanjut Sada, lanjut Ustaz Tati Sudah, Ustaz? Oh iya, iya, Anifah Baik Wa la tad'u min duunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk Fa'infa'alta fa'inna ka'idham minal zhalimim Coba Ustaz Tati Izam, disitu ada Tanwin ketemu Mim Izam Hukumnya namanya apa Ustaz? Izam Mim Ya ini mau lari, idgom Ustaz Idgom apa? Idgom Biguna Nama panjangnya? Nama panjang ya Maksudnya guna apa gitu ya Ustaz ya? Udia muta masjilain muta jernisen atau mutakoribain Mutakoribain Ustaz? Karena huruf apa ketemu apa? Karena huruf non ketemu huruf Kan saya nanya, boleh kan nanya? Huruf, huruf Adanya harokat Ustaz Kan idgom itu pasti dua huruf lah Gak mungkin harokat menyebrang ke menjadi ketemu huruf Kenapa Ustaz? Idgom pasti dua huruf Iya Idgom itu terkait dua huruf Bukan terkait antara harokat dan huruf Berarti non sukun ketemu Mim Ustaz? Iya, non sukun ketemu Mim Nah itu namanya mutakoribain atau mutajenisen? Kalau mutajenisain itu kan sama Berarti mutakoribain Ustaz Nun dimana nun? Kenapa Ustaz? Nun di ujung lidah Nun Iya, nun Mim di? Mim Mim Dua bibir Ustaz, bibir Itu deketan emang Nun Mim Nung Mim Kayaknya beda ruangan deh Beda ruangan tapi berdeketan bukan Ustaz Ya kalau ada batas Kematasnya jadi jauh lah Harus muter dulu Coba kita ulang setelah Mutakoribain Kalau apa? Mutakoribain itu yang benar-benar Sama ya Ustaz Ya sama hurufnya Kembar lah Kembar Makron Oke Kalau mutakoribain Mutakoribain itu Dia Beda Apa ya Dua huruf berdekatan Huruf pertama Sukun Itu solgir Semuanya berharokat Oh, saya ya Sukun Sukun dan berharokat itu solgir Ini antara mutakoribain 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 Pokoknya berdekatan Mutakoribain Ustaz Iya, deketan Deketan apanya Mahroj dan harokat Apa ya? Mahroj Mahrojnya Oke, berdekatan mahroj Nah, kalau mutakoribain Mutakoribain itu Mirip berarti Mirip Dua huruf yang mirip Kalau berdekatan itu Mana ada huruf mirip Kalau berdekat kan Berdekatan mahroj Kalau mutajani Sain itu kan Apa ya? Dua huruf yang mirip Bukan ya? Dua huruf kali ini Coba kita tanya Ustazarini Ustazarini Kalau nggak salah Sudah dapat PR kemana Untuk mempelajari Ustazarini Ya Ustaz Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Ustazah sudah belajar Sungguh-sungguh kah? Untuk mempersiapkan Ujian semester Ya Allah Ya Ustaz Mbak Ustaz Tanuri Tadi kayak kesulitan gitu Coba Ustaz bantu Kalau waktu huruf Atau hubungan Antara dua huruf Yang berdekatan Itu disebut Ibuom Ada empat Pertama Ibuom mutamasilain Yang kedua Ibuom mutajanisain Yang ketiga Ibuom mutakoribain Yang keempat Ibuom mutabaidain Emang ada Ibuom mutabaidain Ada Ibuom Ustaz Adiyah Izhar Oh Izhar Ya dikita Berbedanya Beberapa ulama Berbeda pendapat Sebagian ulama Menyebutkan tiga Ibuom Sebagian lagi Empat Masuk Baid Siap Lanjut Ustaz 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 Ngomong-ngomong Ustaz 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 Eh sebentar Ada Ustaz Ada Ustaz Saya ada slide Ustaz Mau saya share Boleh-boleh Berarti Co-host Oke Apa nih Ustaz Ini kera-kera Ustaz Nuri Nah Ya Ustaz Ustaz Saya coba Bismillah Terlihat Ustaz Oke Monggo Silahkan Ini Ini yang disebut Alakotul huruf Waktu saya Berapa lama Ustaz Ya 5 menit lah Baik Ngebut Insyaallah Bismillah 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 Jadi Hukum Ibram Atau Alakotul huruf Ini adalah Artinya Hukum Antara Dua huruf Yang berdekatan Secara Bahasa Secara Bahasa Ibram Itu artinya Ibram Atau Memasukkan Secara istilah Sehingga Yang bertajdid Dari huruf Yang kedua Ibram Dari sisi Makroj Dan sifat Jadi Kalau kita ingin Melihat Ibram Itu Kita harus Lihat Dua hal Yang pertama Makroj Yang kedua Adalah sifatnya Sifat Ibram Muta Masilain Ibram Muta Janisain Ibram Muta Korribain Ibram Muta Baidain Nah Muta Masilain Ini adalah Pertemuan Dua huruf Yang sama Exactly Sama Masa Sifatnya Cara Membacanya Adalah Dengan Meng Ibram Dan dibaca Tanpa Pengecualiannya Khusus Untuk Huruf Nun Dan Mim Maka Dibaca Dengan Gunah Sedangkan Ibram Muta Janisain Adalah Pertemuan Dua huruf Yang sama Makroj Namun Berbeda Sifat Cara Membacanya Huruf Pertama Juga Dimasukkan Kedalam Huruf Kedua Dibaca Tanpa Gunah Nah Ini Pengecualiannya Atau Istisna Khususus Untuk Ikhfaz Shafawi Dimana Huruf Mim Bertemu Mutaqor Ribain Adalah Pertemuan Dua huruf Yang Berdekatan Dalam Makroj Atau Sifat Cara Membacanya Huruf Pertama Dimasukkan Kedalam Huruf Kedua Dibaca Tanpa Gunah Ini Contohnya Alam Tahlukum Nah Ini Berdekatan Kan Kalau Huruf Kof Makroj Ada Di Pangkal Lidah Atau Jazrulisan Bertemu Dengan Langit-langit Lunak Sementara Kof Adalah Pangkal Lidah Bertemu Dengan Langit-langit Keras Atau Hanakul A'la Ini Dia Berdekatan Tapi Ketika Menemukan Dua huruf Yang berdekatan Seperti Ini Maka Huruf Kof Akan Hilang Dilebutkan Huruf K Sama Dengan Wakur Rob B Lam Dengan Nun Dengan Ro Itu Berdekatan Mutakor Ribain Di Ujung Lidah Bertemu Dengan Hanakul Lisa Atau Langit-langit Agak Ke Atas Atas Agak Ke Ujung Ini Juga Berdekatan Sama Dia Akan Melebur Menjadi Kur Rob Di Nah Idwah Mutaba'id Adalah Perluan Dua huruf Yang berjauhan Makroj Dan Sifat Sekarang Bacanya Ini Idhar Pada Semua Kiraat Jadi Dia Memang Total Berbeda Jauh Seperti Itu Ini Sedangkan Ini Dari Senis Kesempurna Ada Kamil Ada Nakis Ya Seperti Itu Nanti Tadi Kasusnya Ustazah Nuri Berarti Yang mana Beliau Tadi Termasuk Kedalam Idengom Mutajanisain Satu Satu Makroj Terus Satu Makroj Itu Nun Danim Satu Makroj Tapi Sama Sifat Juga Satu Makroj Sama Sifat Jadi Kembar Iya Makroj Sama 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 Gunah Berarti Mutam Mutam Sila Atau Kalau Begitu Tapi Mutam Sila Lain Ustaz Di Bela Habis Kalau Dibilang Non Ketemumin Jadi Mutam Sila Lain Tapi Kita Harus Ingat Juga Huruf Ini Punya Dua Makroj Mim Ini Ada Satu Lagi Makroj Yaitu Syafetain Dia Bapibir Dan Satu Lagi Kalau Nun Makroj Satunya Adalah Lidah Atau Lisan Terful Lisan Berarti Mutam Mutam Janisan Atau Mutam Sila Jadinya Oh Ustaz Nuri Mutak Korifed Udah Nggak Masuk Udah Nggak Masuk Ustaz Mutak Koberen Dua Huruf Yang Berdekat Makroj Dan Sifat Lamro Dengan Kov Kov Betul Terus Kalau Ini Men Mati Dengan Mem Berarti Apa Berarti Saya Berubah Mutam Sila Ustaz Ustaz Mutam Sila Ustaz Dari Ini 7 Kalau Di Beberapa Buku Mutam Sila Itu Betul Sama Persis Ustaz 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 Aikyai Haji Doktor Fatoni Itu Huruf Yang Identik Atau Sama Sama Persis Makro Dan Saya Belum Menemukan Ustaz Kalau Nun Dengan Meme Ini Jadi Saya Hanya Lebih Cenderung Menyebutkan Itu Ngom Bikuna Lari Dari Masalah Di Buku Selalu Selalu Kalau Mutam Masih Lain Identical Kalau Mutam Janis Sain Beda Sifat Cuman Ini Bagaimana Ustaz Mohon Pencerahan Ustaz Iya Betul Janis Sain Itu Nggak Adanya Mbak Ketemu Mim Apa Ketemu Mim Apa Enggak Kalau Untuk Mata Janis Sain Biasanya Itu Kan Bertemunya Dua Huruf Yang Sama Mahroj Namun Beda Sifat Itu Dia Zalo Data Saza Tadal Tota Takwo Mbak Mim Nggak Ada Nun Ketemu Mim Ustaz Wih Keren Ini Nyontek Di Syafi'i Ustaz Terus Kalau Nun Mati Ketemu Mim Apa Ya It Guna Ustaz Lari Dari Masalah Sebentar Ini Penjelasan Ini Ada Beberapa Catatan Jadi Enggak Waktunya Enggak Cukup Kalau Kita Bahas Ini Nanti Kapan Kapan Satu Masjid Tentu Kita Bahas Masalah Ininya Karena Ustaz Mencampurkan Antara Hukum Dan Nama Mendita Sinway Saya Terangkan Ini Cuman Sekali Lagi Butuh Kejelian Untuk Saya Waktu Itu Belum Siap Bikin Slate Sehingga Saya Cuman Ngomong Aja Slate Belum Memenuhi Karena Saya Di Gunung Di Kota Harus Fokus Untuk Menjelaskan Ini Seperti Mengatakan Ibu Mutabba Idain Kalau Rewind House Adanya Ibhar Gak Mungkin Itu Rom Jadi Mutabba Idain Mutab Mutabjan Isen Mutabba Itu Nama Sedangkan Idgom Idhar Itu Hukum Jadi Ketika Hukumnya Idhar Menyebut Idgom Mutabba Idain Itu Masalah Sedangkan Sedangkan Nangkep Kalimat Saya Kira-kira Sedangkan Nama Sedangkan Nuri Nangkep Nggak Iya Ustadz Ustadz Membedakan Antara Hukum Dengan Nama Nama Iya Kalau Nama Kaitannya Masrod Sifat Itu Nama Posisi Kalau Hukum Itu Kaitannya Ini Idhar Atau Idgom Iya Tapi Untuk Idgom Sendiri Itu Kan Dilihat Dari Namanya Ustadz Sisi Makroj Dan Sifatnya Bukan Ya Karena Ada Nama Ada Pengaruh Memunculkan Hukum Nanti Ketika Nama Sempurnanya Ya Disebutkan Lah Nama Plus Hukum Seperti Itu Berarti Pertama Namanya Dulu Harus Clear Baru Hukum Harus Clear Setelah Itu Digabung Baru Di Awal Karena Kita Belajar Tajuk Langsung Mateng Berarti Kalau Dari Sisi Nama Dia Idgom Bigunah Begitu Maksudnya Kemudian Dari Sisi Hukum Baru Masuk Masuk Koriden Bukan Desain Itu Nama Kalau Hukum Tadi Idgom Idhar Jadi Hukum Itu Cuman Dua Idgom Dan Idhar Nama Itu Banyak Ini Makanya Harus Pakai Slab Saya Harus Kapan Kapan Nanti Sabar Ini Jadi Kita Belum Menemukan Non Mati Ketemu Dengan Mem Hukum Apa Dia Secara Nama Mutajani Sen Atau Mutam Silen Bingung Ya PR Kalau Gitu Kalau Merujuk Ke Shafi'i Gak Ada Ustaz Gak Gak Ada Justru Kalau Gak Ada Sengaja Saya Tanyain Biar Nyari Oh Ustaz Gemi Ada Ya Coba Ustaz Gemi Kita Dengarkan Masya Allah Ustaz Timak Aja Pusing Saya Dengernya Aja Pusing Dengar Aja Pusing Ya Allah Saya Lagi Ngotak Ngotak Makin Pusing Baiklah Baik Saya Berhasil Menepar Kepusingan Ya Alhamdulillah Terima kasih Sada Gemi Atas Testimony Baik Sper Sada Hini Jadi Sada Hini Belum Beres Belum Masih Terjadi Perdebatan Antara Sada Nur Dekat Sada Rini Apa Tadi Internet Jadi Harus Dibadakan Antara Nama Dan Hukum Betul Kelirkan Dulu Apa Nama Nama Itu Apa Saja Hukum Itu Apa Saja Baru Nanti Dikelirkan Nama Itu Mengacu Kepada Sifat Nakrot Sifat Kemudian Peristiwa Kemudian Yang Yang Kayak Kayak Gitu Kalau Hukum Terkait Cara Bacanya Ini Terjadi Ilgom Atau Tidak Ilgomnya Kamil Atau Nakis Kemudian Adbirunah Atau Bilagunah Kayak Gitu Itu Hukum Tadi Bukan Nama Itu Ustaz Kalau Digabung Semuanya Memang Ujung Ujung Nama Kalau Digabung Semua Ujung Ujung Nama Tapi Di Awal Kita Harus Mengklirkan Mana Hukum Mana Nama Jadi Di Akhir Itu Nama Mateng Nama Instannya Kita Sering Dicokokin Disajikan Sudah Mateng Kita Tidak Tahu Bumbunya Apa Saja Jadi Harus Paham Prosesnya Bahannya Apa Kemudian Rasanya Apa Itu Boleh Nggak Ustaz Kalau Misalkan Seperti Non Itu Dari Lisan Terus Kita Samakan Juga Dengan Huruf Yang Keluar Dari Lisan Atau Kita Lebih Detil Lagi Yang Sama Dengan Sifat Sifat Nyan Itu Atau Cuma Kita Boleh Patokannya Lisan Disamain Gitu Nah Iya Tadi Itu Harus Namanya Harus Jelas Nama Nanti Terkait Dengan Posisi Dengan Sifat Sifat Apa Saja Itu Panjang Apakah Sebagian Saja Atau Seluruhnya Nah Itu Harus Di Berarti Menunggu Slitnya Ustaz Saja Oke Siap Berarti Lanjut Sudah Ya Itu Peristiwanya Apa Namanya Mislein Atau Mutakor Iben Atau Mutakor Iben Udah Bukan Pilihannya Mutakor Mislein Oke Lanjut Supan Ustaz Ustaz Ini Silahkan Tadi Saya duluan Ustaz Oh Maaf Ustaz 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 Gak Gak Apa-apa Ustaz 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 Silahkan Ustaz A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Wa In Yamsas Kallahu Bidur Fala Kashif Lahu Illahu Wa In Yuridh Kabik Khair Fala Rod Huh Fala Rho Apa Mat Apa Mat Lazim Mat Lazim Lengkapnya Mut Sakol Kalimi Berarti harus berapa Rokat Nam Sada Nam Silahkan So that's Sebabnya Rota Dibaca Dengan Lazim Itu Nam Harokat Apa Sebabnya Sada Ada Peristiwa Apa Di situ Mat Bertemu Tasjid Ustaz Huruf Bertasjid Tempatnya Peristiwanya Namanya Apa Apa Kenain Ya Allah Kenain 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 Apa Aloh Ya Allah Itu loh yang sering dibahas Sama Ustaz Dari Ini Lengkap Apa Nomanya Ya Allah Lupa Ustaz Apa Namanya Yang bertemunya Dua Sukun Ya Allah Tuhan Yang Sukun Apa saja Huruf Dua Sukun Huruf Apa saja Huruf Alif Dan Dalsukun Oh iya Berarti Ada Dua Sukun Di situ Ya Bagus Sudah Pintar Alhamdulillah Level Cetek Ini Ustaz Oke Lanjut Ustaz Kuliah Ustaz Kuliah Ya Ayyuh An Nasu Kada Jaha Kuhul Hakk Min Rabbikum Faman Ihtada Fain Nama Yahtadi Linafsih Waman Dalla Fain Nama Yadil Luh Alayha Waman Anaknya Kenapa Dibaca Pendek Sifrun Ustaz Sifrun Apa Sifrun Mustadir Mustadir Apa Mustadir Ya Allah Kalau Wakof Dianak Panjang Kalau Wakof Dianak Dibaca Panjang Iya Tapi Sifr Mustadir 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 Enggak Banyak Mustadir Hanya Dila Fat Ana Sama Walakin Nah Terus Kowari Yuro Sedikit Kalau Mustadir Banyak Lagi Sera Wattabi' Ma Yuh Hala Ilaika Wasbir Hatta Yahkum Allah Hanya Jadi kayak Hilang Sera Jadi harus Sera Hatta Yahkum Allah Itunya harus Jelas Coba ulang Dari Hatta Hatta Yahkum Allah Wah Hwa Khairul Hakim Coba disambung Dengan Bismillah Dengan Eh Gimana ya Kalau gak salah ya Ustadz Bismillah Bismillah Disambung antara Wah Wah Khairul Hakimin Dengan Basmalah Oh Oh Dengan Basmalah Pikir dengan Alif Lamro Alif Lamro Ya terserah Bolehkah Di Pisa Atau Dikaku Wah Hwa Khairul Hakimina Bismillah Irrahman Irrahim Terus Alif Lamro Sendiri Ustadz Alif Tidak Boleh Itu yang dilarang Oh Surat Ustadz Malah membaca Yang malah dilarang Oh Alif Himau Himau Aduh Ustadz Lupa Ustadz Baik Itu yang paling dilarang Itu Jadi ada Empat cara Satu dilarang Tiga boleh Nah Saya pengen Tiga yang boleh Malah Satu yang dilarang Ustadz Bagaimana Alif Lamro Ya Cara bacanya Yang boleh Disambung Tiga-tiganya Wahu Khairul Hakimina Bismillahirrahmanirrahimina Alif Lamro Satu Atau Dipisa semuanya Wahu Khairul Hakimin Waqaf Bismillahirrahmanirrahim Waqaf Alif Namro Cara yang ketiga Boleh dipisa Wahu Khairul Hakimin Waqaf Bismillahirrahmanirrahimina Alif Namro Itu Ustadz Ustadz Malah yang dilarang Pelanggaran Ini Yang pelanggaran Karena Baca sendirian Ustadz Alif Namro Karena Ustadz Menyambung Antara Wahu Khairul Hakimin Bismillahirrahmanirrahim Ustadz Boleh Tadinya Saya Mau Nanya Begitu Tapi Ustadz Udah Dilarang Hal Kenapa Tidak Boleh Karena Seolah Basmalah Dianggap Bagian Dari Surah Yulus Padahal dia terpisah Ayat yang terpisah bukan surah Yunus Bukan surah Hodah Dia pembuka surah Hodah Jadi yang boleh di wasol tiga-tiganya Di wakof tiga-tiganya Atau wakof dihakimin Kemudian basmalah wasol alif lamroh Iya Baik cukup berarti lanjut Ustabah 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 game-nya sebenarnya pinter Bacaannya bagus Tapi belum serius Teorinya belum serius Tapi ngajar kan? Ngajar Tapi kan Banyakan Anak-anak kecil sama ibu-ibu Baru mulai sih Ustab Jadi tidak sedalam-dalam yang Gak berat gitu Ustab Jangan mereka berat mah kapur Ustabah Aceh yang gak kapur disini Hebat ya Baiklah Ngejut Syukuran Jazakilah khair Ustabah Kepi Nanti Ustabah Rini Nah Ustabah Jadi dari Bismillah Bismillah Diwasa Ustab Diwasa Ustab Diwasa Ustab A'udhu billahi minas shayqonirroji Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alif La Rok Berapa harokat Ya Allah Ya Allah Ampun Ustab Dua harokat Ustab Matobi Harfi Bismillahirrohmanirrohim Eh gak boleh ya Ustab Pasol Saya minta pasol Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alif Lam A'udhu Ladies Lasi uncommonirrohim Gym how no That May Dvere in ле mungkin da Especially Allah Le Istaghfiru rabbakum thummatu buku ilaihi yumati'akum mata'an hasanah Ini ulang langsung ilai ya Ustaz? Kalau mau bagus itu umat Mata'an hasanan iya Dari summa Ustaz? Kalau mau bagus dari summa Oh summa, oh iya kemudiannya Ustaz Summa tubuh ilaihi yumati'akum mata'an hasanah Mata'an hasanah Coba musamma mata'an hasanah Ini tadi Mati'wat ya Ustaz ya Mati'wat, lo katanya alif Kok ini ya? Ini alif maksura Ustaz Oh, alif maksura Saya suka gitu deh Boleh nanya kan? Iya, iya Lanjut Ustaz Olahnya saya dah Fadlahu Oh, iya Stafinolajim Mata'an hasanah Surahnya mau Coba ulang Ustaz Ilallahi marji'u Namun Ustaz Ilallahi marji'ukum Wa huwa ala kulli shai'in qadir Alainnahum yaslu Gunanya innahum kurang Nama Ustaz Alainnahum yaslu Nasudurahum liyastahfu Min Alah, haknya gak kebaca tuh Mimnya, mimnya ditekan sedikit Min Kayak minah Tapi gak binah banget Min Min Ya kayak gitu Min Alainnahum yaslu Nasudurahum liyastahfu Min Belum Belum Terasa Makanya mimnya ditekan Kasrahnya mim ya Min Min Nah H-nya Lebih layak Dipanjangkan Ketimang Nun Oh Silahkan Alainnahum yaslu Nasudurahum liyastahfu Min Kalau lebih panjang H-nya Ketimang Nun Ya Ustaz Nun Dia tawasun Min H-nya Rokowah Jadi Min Lebih panjang H-nya Lebih panjang H-nya Liyastahfu Liyastahfu Min Liyastahfu Liyastahfu Min Ya gak apa-apa Gitulah ya Tinggal disempurnakan Oke lanjut Ustaz Ala H-nya Yastahfu Nathiyabahum Ya'lamu Ma Yusiruna Wama Yu'linu Oh ya tebal atau tipis Yusiru Atau Yusiru Yusiru Tebal Ustaz Ya Coba ulang Ala Hina Yastahfu Nathiyabahum Ya'lamu Ma Yusiruna Wama Yu'linu Ya Barukal Ustaz Muta Janisen Apa Itu Gom Gom Tadi Tolong Di Perdalam lagi Saran saya Jangan pakai Satu buku Cari buku-buku yang lain Coba bandingkan Kira-kira Mana yang paling mendalam Pembahasannya Sekaligus Contoh-contohnya Dilengkapi Sebanyak-banyaknya Mudah-mudahan Pemahaman kita Jadi lebih sempurna Gitu Ustaz Insya Allah Ustaz Itu yang bikin Ustaz Atau guru yang lain Itu saya Ustaz Untuk kelas Saya dapat tugas Dalam Jadi Ustaz Ustaz Guru saya Ustaz Berarti yang bikin Ustaz Jadi Saya Ditugasin Waktu itu Ustaz Assalamualaikum Ustaz Kalau Ustaz ada waktu Boleh nanya satu Ustaz Silahkan Mengenai Iltiko Ustaz Kinayan Kemarin saya juga Ada murid yang nanya Ustaz Tolibah nanya Di Kanata Di surat Itu yang Pengen saya bahas Iya Ustaz Dan itu Harus menampilkan Surat Ustaz Kan Sebenarnya itu Masih utang ya Itu kan baru Menyampaikan Belum kita diskusikan Iya Ustaz Jadi Kanata itu Asalnya Kanat Kanat Nat Ada tak Sukun Ada alif Sukun Kanat Tapi kan Nggak begitu Maka Orang Yaitu Istri Nabi Lutz Dan Istri Nabi Nuh Makanya itu Pembahasan Pembahasan Yang Dalam Kapan-kapan Karena Ini Harus Pertanyaannya Di awal Jangan Diunjiri Tem Begini Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum